Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Untuk memulai acara mari kita membaca basmala Mudah-mudahan kita berdoa Acara kita ini berjalan semuanya dengan lancar Termasuk sinyalnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar Sehingga kajian kita mudah-mudahan bisa bermanfaat Alhamdulillah Sudah bergabung dipersilakan Untuk memimpin acara Ustadz Adit apakah sudah Bisa mendengar kembali Baik Kalau tidak ada langsung aja Kalau kita berbicara tentang Tadi si lebaran ternyata Masya Allah disini ada yang hadir Dari berbagai perspektif Tentunya Kemudian nanti Ahlinya yaitu Dr. Umar Muhammad Nur Kemudian ada juga dari sisi isofistik Yaitu Dr. Bangbang Irawan Kemudian dari sisi Praktisi orang pasundan Orang USA Orang Sunda asli Yaitu Ustadz Wendy Al-Hotab Yang beliau nanti akan menjelaskan juga Dari dimensi Pasundanan Kemudian Nanti juga saya akan coba ulas Dari sisi ekonomi Islam Jadi karena berhubung Keluar masuk Keluar masuk Sepertinya Harus tetap Di segera Kita mulai gitu Mohon izin kepada semuanya yang hadir Terutama ketua umum Ustadz Dr. Muhammad Sharif Idaitullah Nah sebelum kita persilahkan kepada Ustadz Dr. Umar Muhammad Nur Barangkali Bagaimana Tandisi lebaran Dari sisi Seorang ketua umum Adai Kepada Ustadz Dr. Muhammad Sharif Dipersilahkan Halo Pak Ustadz Dr. Muhammad Sharif Ustadz Dr. Muhammad Sharif Masih rapat Oh masih rapat Baik Kalau masih rapat Kalau begitu Langsung saja Nanti Ketua umum Paling pas akhir Barangkali gitu ya Semuanya Yang Pertama Kita persilahkan Datang Darum Langsung dari Malaysia Negeri jiran Makanya kajian mancanegara Seharusnya bukan mancanegara Karena sudah Intas Eropa gitu ya Ke Perancis gitu Dan Sampai juga ke Sumatera Utara ya Itu Ustadz Bambu Sumatera Utara beliau Baik Dipersilahkan kepada Ustadz Dr. Umar M. Nur Paling kita Waktunya Paling lama Paling 10 menit Barang Gimana Setuju gak kira-kira Ustadz ya 10 menit Karena Yang lainnya Barangkali nanti ada Dimensi yang lainnya Dan diharapkan nanti Mudah-mudahan ada Sesi Nah Dipersilahkan kepada Ustadz Dr. Umar M. Nur Dipersilahkan Paliatab dan Masuklan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalam Ala Sayyidina Wala Na Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Rabbin fa'na Bima'anlamtana Wa'anlimna Ma'yanfa'una Wurzuqna ilman Yikarribuna Ilaika Rabbil Alamin Allahumma Faqihna Fiddin Wa'anlimna Ta'wil Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wa'la Ha'la Wa'la Kuhwa'ta Illa Billah Al-Ali Al-Azim Hal Talatul Mukarram Ustadz Kiai Muhammad Zain Sahabat saya Dulu dalam Semasa Di Jakarta Menuntut Di Universiti Apa namanya Syarifidatullah Dulu Kita sama-sama Satu Bilik Sama Satu Zain Satu kontrakan Satu Satu kontrakan Satu bilik Satu Apa namanya Satu kamar Sama-sama Makan Sama-sama Tidur Sama-sama Dan Alhamdulillah Setelah Tidak berjumpa Selama Lebih Daripada 20 tahun Kira-kira Dr. Zain Kita boleh Berjumpa Semula Dalam Forum Ini Satu Perkara Yang sangat Mengembirakan Saya Dan Belum Lagi Ketua Umum Ada Kawan Kita Dulu Sama Sadid Dar Sunnah Sekarang Masya Allah Orang-orang Jakarta Kawan-kawan Lama saya Sudah jadi Orang besar Semua Besar Tubuhnya Dan juga Besar Kerudukannya Masya Allah Amin Tuan-tuan Pemuan sekalian Saya Minta izin Untuk Penamanya Kita Berbincang Secara Santai Walaupun Dalam 10 Dalam 15 Minit Ini Peluang Untuk Berikan Kepada Saya Akan Tapi Pertama-tama Saya ingin Berharap Agar Mudah-mudahan Signal saya Baik Dan Suara saya Didengar Dengan Jelas Yang Kedua Ucapan Saya Pun Difahami Dengan Jelas Sebab Saya Sudah Agak Lama Tidak Berbicara Dalam Bahasa Indonesia Tapi Bicara Yang Campur Dalam Bahasa Melayu Dan Mudah-mudahan Boleh Difahamilah Oleh Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Pada Kesempatan Kali Ini Nah Berbincang Mengenakan Dengan Lebaran Dari Perspektif Sejarah Dan Bagaimana Baginda Nabi Menyambut Hari Raya Dan Juga Para Sahabat Menyambut Hari Raya Kita Boleh Merujuk Kepada Kitab-kitab Hadis Antaranya Kitab-kitab Hadis Sahih Bukhari Dan Kitab Sahih Muslim Yang Menjadi Rujukan Utama Saya Pada Kesempatan Kali Ini Dan Secara Sepintas Lalu Kita Akan Boleh Melihat Bahwa Hari Raya Adalah Hari Kebahagiaan Dimana Baginda Nabi Sallallahu Sallam Mengajurkan Kita Untuk Menzahirkan Menampakkan Memperlihatkan Kegembiraan Kita Pada Hari Tersebut Justru Pada Hari Ini Kita Digalakkan Untuk Memakai Baju Yang Baru Kemudian Kita Digalakkan Untuk Bertakbir Tanda Bahwa Kita Bergembira Menyambut Kemenangan Pada Hari Tersebut Setelah Satu Bulan Berpuasa Dan Menahan Berjuang Menahan Hawa Nafsu Dan Kemudian Menariknya Lagi Adalah Kegembiraan Pada Hari Raya Idul Fitri Pada Hari Tersebut Kita Dibenarkan Untuk Menzahirkan Kegembiraan Tersebut Bukan Hanya Dalam Bentuk Pakaian Bahkan Kalau Kita Merujuk Kepada Hadis Bukhari Dan Muslim Pernah Berlaku Pada Hari Raya Idul Fitri Itulah Berlaku Persembahan Persembahan Dalam Bahasa Indonesia Pertunjukan Pertunjukan Seni Yang Dilakukan Di Dalam Masjid Bahkan Yaitu Diceritakan Bagaimana Sekumpulan Daripada Habashah Orang-orang Daripada Negeri Habashah Ethiopia Mereka Datang Ke Masjid Nabawi Kemudian Mereka Melakukan Pertunjukan Seni Yaitu Bermain Dengan Tombak Bermain Dengan Pedang Bahkan Dalam Hadis Riwayat Muslim Mereka Dikatakan Yazifun Mereka Melompat Menari Menari Dan Mereka Lakukan Perkara Itu Pada Hari Pada Hari Raya Baginda Nabi Bukan Hanya Membenarkan Perkara Itu Berlaku Di Dalam Masjid Bahkan Baginda Nabi Ikut Menonton Ikut Menyaksikan Perkara Itu Lebih Lagi Baginda Pernah Menawarkan Kepada Istrinya Yaitu Siti Aisyah Baginda Berkata Kepada Siti Aisyah Engkau Ingin Melihat Atau Tak Engkau Ingin Tak Melihat Persembahan Seni Yang Jarang Berlaku Maka Siti Aisyah Pun Mengatakan Indah Mengizinkan Siti Aisyah Untuk Melihat Persembahan Itu Di Dalam Masjid Dan Perkara Ini Berlaku Di Hari Puasa Hari Raya Jadi Hari Raya Kita Boleh Melihat Dalam Perkara Ini Bahwa Suatu Hari Yang Istimewa Dimana Kita Memakai Baju Yang Baru Menzahirkan Kegembiraan Dan Kita Juga Dibenarkan Untuk Menyaksikan Acara Acara Seni Dan Juga Pertunjukan Pertunjukan Yang Ditampilkan Pada Hari Tersebut Nah Akan Tapi Tuan Tuan Pada Masa Yang Sama Kalau Kita Melihat Kepada Hadis Yang Lain Baginda Nabi Sallallahu Sallam Pada Hari Raya Aidul Fitri Juga Selepas Melaksanakan Khutbah Hari Raya Kemudian Selepas Melaksanakan Solat Hari Raya Baginda Nabi Sallallahu Sallam Ada Satu Ucapan Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Bahwa Baginda Pada Hari Tersebut Selalu Menyuruh Untuk Melakukan Sedekah Wa Kana Yakulu Taksuddaku 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 Dalam Riwayat Imam Muslim Baginda Selalu Mengatakan Bersedekahlah 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 Nah Tujuan Apa namanya Perintah Ini Perintah Untuk Melakukan Sedekah Ini Baginda Tujukan Kepada Siapa Kepada Kaum Laki Laki Dan Juga Kepada Kaum Perempuan Bahkan Dalam Satu Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Baginda Datang Ketempat Kumpulan Kaum Perempuan Dengan Secara Khas Lalu Kemudian Nabi Menyuruh Menyuruh Mereka Untuk Bersedekah Secara Khas Jadi Selepas Nabi Melakukan Apa namanya Khutbah Dan Mengucap Perintah Untuk Sedekah Kepada Kaum Muslim Kepada Kaum Laki-laki Baginda Mengkhususkan Kaum Perempuan Kenapa Sebab Kaum Perempuan Berada Di Barisan Paling Akhir Justru Baginda Bimbang Mereka Tidak Mendengar Mesej Yang Baginda Sampaikan Di Dalam Khutbah Justru Nabi Berjalan Bersama Bilal Memecah Barisan Laki-laki Kemudian Sampai Kepada Barisan Perempuan Dekat Dengan Barisan Perempuan Lalu Nabi Mengulangi Perintah Untuk Bersedekah Dan Perempuan Kemudian Melemparkan Perhiasan Mereka Pada Saat Ada Yang Melemparkan Anting Ada Yang Melemparkan Gelang Ada Yang Melemparkan Rantai Dan Pelbagai Perkara Yang Boleh Mereka Berikan Mereka Berikan Pada Kesempatan Tersebut Saya Ingin Menarik Perhatian Tuan-tuan Perempuan Sekalian Daripada Hadis Ini Hadis Ini Seolah-olah Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kegembiraan Di Hari Raya Kegembiraan Yang Kita Zahirkan Di Hari Raya Tidak Akan Sempurna Kalau Kegembiraan Itu Hanya Berlaku Pada Diri Kita Saja Dan Tidak Berlaku Baru Makan Sedap Kemudian Menyaksikan Cerita-cerita Acara-acara Di TV Yang Begitu Indah Begitu Menarik Pada Masa Yang Sama Orang Di Sebelah Kita Tetangga Kita Tak Makan Maka Tidak Sempurna Hari Raya Kita Pada Masa Yang Sama Orang Di Sekitaran Kita Mengalami Kesusahan Maka Tidak Sempurna Hari Raya Kita Sebaliknya Nabi Mengajarkan Hari Raya Yang Sempurna Adalah Kegembiraan Yang Sempurna Yang Merata Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Apalagi Kita Sekarang Berada Dalam Konteks Penyebaran Pandemik COVID-19 Di Malaysia Sendiri Tempat Saya Bekerja Pada Saat Ini Telah Dilakukan Lockdown Selama Lebih Daripada 60 Hari Kami Tak Keluar Kemana Mana Kami Kekal Di Dalam Rumah Bahkan Hari Raya Idul Fitri Berapa Hari Lagi Rumah Dan Tidak Melakukan Aktiviti Yang Biasa Kita Lakukan Ketika Hari Raya Saya Yakin Apabila Dalam Situasi COVID-19 Yang Seperti Ini Banyak Orang Yang Kehilangan Pekerjaan Banyak Orang Yang Mengalami Kesusahan Ada Orang Yang Seperti Kita Alhamdulillah Walaupun Dalam Keadaan Pandemik Kita Masih Punya Penghasilan Tetap Duit Tetap Masuk Setiap Bulan Gaji Tetap Jalan Setiap Bulan Akan Tapi Di Luar Sana Selama Beberapa Hari Bahkan Dua Bulan Lebih Mungkin Mereka Tak Dapat Kerja Mungkin Mereka Tak Punya Sesuatu Untuk Mereka Makan Nah Mesej Yang Dibawa Dalam Hari Raya Idul Fitri Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Menuntut Kita Untuk Memberikan Perhatian Lebih Kepada Kalangan Kalangan Tersebut Jangan Kegembiraan Kita Untuk Perpakaian Baju Baru Untuk Menzahirkan Apa namanya Kegembiraan Untuk Kita Berhari Raya Bergembira Pada Hari Raya Membuat Kita Tumpul Rasaan Kita Dan Tidak Melaksanakan Kewajipan Sosial Kita Sebagai Gembirakan Selain Kita Sendiri Bergembira Maka Kita Juga Dituntut Untuk Mengembirakan Orang Lain Agar Mereka Boleh Sama-sama Bergembira Pada Hari Raya Tersebut Yang Mana Digalakkan Untuk Semua Orang Menzahirkan Kegembiraan Kita Bawa Baginda Menyuruh Untuk Bersedekah Seorang Perawi Hadis Tersebut Sebab Hadis Ini Dirawatkan Ibn Jureyj An Atta An Jabir Ibn Abdillah Ibn Jureyj Seorang Ulama Besar Yang Menceritakan Bahwa baginda Nabi Untuk Memeritahkan Kita Bersedekah Pada Hari Raya Idul Fitri Maksudnya Nabi Menyuruh Kita Membayar Zakat Fitrah Ataukah Perintah Sedekah Ini Perintah Sedekah Yang Lain Yang Bukan Dalam Bentuk Zakat Fitrah Sedekah Yang Lain Zakat Fitrah Saya Bermakna Bukan Saya Sudah Bayar Zakat Fitrah Selesai Urusan Saya Sudah Bayar Zakat Fitrah Selesai Kewajiban Saya Tak Kewajiban Kita Tidak Selesai Dengan Hanya Bayar Zakat Fitrah Yang Berapa Satu Sok Tiga Setengah Liter Itu Kalau Boleh Mana Yang Kita Jumpa Orang Susah Di Tengah Jalan Mana Yang Kita Lihat Orang Susah Di Sekitar Rumah Kita Maka Kita Punya Kelebihan Kewajiban Kita Sebagai Seorang Mumin Yang Mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Untuk Memberikan Sekedar Yang Kita Mampu Untuk Mengembirakan Mereka Nah Justru Dari Sini Lahir Banyak Tradisi Yang Juga Berlaku Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Juga Berlaku Di Malaysia Yaitu Tradisi Duit Lebaran Saya Rasa Ada Tradisi Duit Lebaran Kita Kasih Persen Orang Datang Ke rumah Kemudian Kasih Duit Masukkan Amplop Dan Kasih Duit Berapa Yang Termampu Saya Dulu Masih Kecil Hari Raya Adalah Hari Dimana Saya Kumpul Banyak Duit Kadang Kadang Saya Kumpul Banyak Amplop Isinya Belum Tentulah Yang Penting Banyak Amplop Kita Kumpul Alhamdulillah Nah Perintah Tradisi Ini Saya Rasa Berasalkan Daripada Sunnah Nabi Yaitu Dia Bukan Bagi Zakat Fitrah Saja Akan Tapi Dia Kasih Duit Dan Kita Gembirakan Dan Orang Yang Paling Banyak Anak Anak Sebab Kita Ingin Menanamkan Kedalam Hati Mereka Kegembiraan Berhari Raya Dan Juga Tradisi Hari Raya Yang Masuk Kedalam Hati Mereka Dan Dinanti Nanti Oleh Mereka Setiap Tahun Dan Dari Sini Kemudian Saya Rasa Dari Hadis Hadis Kemudian Masuk Kedalam Apa Namanya Tradisi Dan Saya Ingin Sangat Mendengar Pada Kesempatan Kali Ini Bagaimana Tradisi Yang Lain Yang Di Inspirasikan Oleh Hadis Berlaku Di Pasundan Misalkan Berlaku Di Jakarta Berlaku Di Tempat Lain Di Indonesia Di Apa Namanya Ustaz Bambang Tadi Dimana Ustaz Bambang Di Medan Beliau Akan Semula Kepada Melanjutkan Baik Terima kasih Banyak Dr. Umar Untayan Kata-katanya Memang Terlihat Karena Beliau Ahli Dalam Bidang Hadis Kita Ucapkan Terima Kasih Langsung Untayan Dari Orang Bekasi Tapi Sudah Lupa Dengan Bahasa Bekasinya Ini Karena Beliau Sudah Lama Mengajar Di Malaysia USM Ya K. Umar USM Apa K. Umar Oke Baik Untuk Menar sumber Berikutnya Bersilakan Instad Bambang Irawan Dr. Bambang Irawan Beliau Dari sisi Sufistik Kalau tadi Kita sama-sama Simak Pemaparan Dari Kiai Dr. Umar Muhammad Nur Yaitu Dari sisi Hadis Ternyata Indah Luar biasa Pemaparan Seperti Kita Ada Di Tengah-tengah Berjumpa Seperti Dipaparkan Oleh Kiai Umar Yaitu Berhadapan Dengan Nabi Sallallahu Sallam Karena Memang Dalam Tataran Hadis Ternyata Ada Tradisi Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Termasuk Nabi Sallallahu Sallam Ketika Dengan Umar Yang Tentunya Menawarkan Baju Untuk Dibeli Agar Nanti Melayani Para Pemuka Agama Dari Sisi Sufistik Dipersilakan Kepada Dr. Kiai Bambang Irawan Dipersilakan Malet Todol Mas Kuran Pak Ustadz Bambang 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 Terima kasih.